Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syahat petani Dimanapun kalian berada Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Amin Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Dalam video kali ini ya teman-teman Saya akan Memberi tips atau cara Bahwa disini Saya mau memopuk Tanaman cabai ini ya teman-teman Yang baru umur 5 hari HST ya teman-teman Disini saya akan Pupuk pertama Tunggu dulu tonton video ini Sampai selesai dan jangan skip Biar tidak gagal paham ya teman-teman Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke teman-teman Mari kita mulai tutorialnya Oke teman-teman Disini saya sudah persiapkan air 30 liter ya teman-teman Untuk 300 batang Disini seairnya Untuk mencampurkan pelarutan Disini saya memakai sasa Atau micin Atau ajinomoto pun boleh ya teman-teman Semua sama Satu jenis ya Dan fungsinya masasa ini adalah Untuk perangsang pertumbuhan Pada tanaman Yang masih Masa vegetatif ya teman-teman Masa vegetatif itu adalah Masa masih di bawah umur Perpembungaan ya teman-teman ya Makanya disini masih umur 5 hari Setelah tanam saya memakai Sasa ini Penggunanya adalah Perangsang pertumbuhan Untuk mempercepat ya teman-teman Dan penguat akar Dan juga memakai Garam ya teman-teman Garam ini juga manfaatnya Untuk penyubur tanaman Dan juga Untuk Menggemburkan tanah Otomatis kalau tanah ini Gembur ya teman-teman ya Dia akarnya untuk mudah Untuk mencari makan ya Karena Pertanaman cabai itu Banyak akar serabutnya Makanya Diperlukan untuk Menggemburkan tanah Terlebih dahulu Kalau tanahnya udah gembur Otomatis tanamannya Pada subur ya teman-teman Oh anginnya Kencang sekali Nah ini masih umur 5 hari setelah tanam Sebelah sana juga ya teman-teman Oke teman-teman Disini juga Sudah saya siapkan air Untuk Melarutkan Bahan ini Oke teman-teman Disini Air 30 liter ini Ya teman-teman Saya pakai Sasah Atau micin Atau ajinomoto Ini Satu bungkus Yang harganya Rp2.000 ya teman-teman Nah ini harganya Rp2.000 Saya kasih semua Untuk 300 batang ya teman-teman Yang masih umur 5 hari Telah tanam Dan saya memakai Garam yang ini Pakai 10 sendok Makan ya teman-teman Nah ini 1 2 3 4 7 8 9 10 Oke ya teman-teman Sudah kasih 10 Biarkan dulu dalam air ya teman-teman Biarkan sampai hacur beneran Nanti ditaruh ke sini Yang masih umur 5 hari telah tanam Atau masih masa-masa vegetatif ya teman-teman Jangan terlalu banyak-banyak Bupuk kimia terlebih dahulu Karena masih umuran kecil Dia sensitif Bisa-bisa terjadi pada kekeritingan Pada daun cabai ya teman-teman ya Oke disini sudah larut Tinggal tuangkan sini Kemasukan dalam sini semua ya teman-teman Sudah ya teman-teman ya Dikocok dulu biar merata Aku bikin ini Dan sebelum memupuk ini ya teman-teman Terlebih dahulu ini dibasahin dulu ya teman-teman Dan dikasih lubang ini Dikasih lubang Supaya nutrisi daripada pupuk ini ya teman-teman Supaya cepat meresap pada akar Tanaman cabai ini ya teman-teman ya Disini juga Nah ini saya tadi sudah Basahin semua ya teman-teman Sampai sana ya Disiram dulu atau dikocok dulu ya Biar basah tanahnya Supaya meresap Nutrisi pupuk Tadi langsung ke tanaman ini Langsung saja Dan satu batang Diupayakan satu cangkir ya teman-teman Macam ini ya teman-teman Sangat mudah Semua Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Pengocoran Pemupukan dalam pengocoran sudah selesai ya teman-teman Oke teman-teman Disini saya akan Melanjutkan Penyemprotan pada daun ya teman-teman Yaitu memakai gandhasil D ya teman-teman Disini gandhasil D ini banyak Vitaminnya Yaitu mengandung nitrogennya 20% Fosfornya 15% ya teman-teman P-nya 2% 2,05% Dan kaliumnya 15% Dan sangat tinggi ya teman-teman ya Makanya Dan juga banyak dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium Dan vitamin-vitamin yang sangat banyak ya teman-teman Untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman Disini umur 5 hari setelah tanam Disini ada air 10 liter ya teman-teman Ukuran takarannya air 10 liter itu 2 sendok makan ya teman-teman 2 sendok makan Dan disini saya memakai kurakron Kurakron ini sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman Yaitu fungsinya disini boleh labernya ya di belakang ini Boleh dibuka ya teman-teman Nah macam ini Yaitu untuk mengendalikan hama-hama Untuk menjaga hama dalam tanaman ini Untuk mengantipasi ya Kalau masih kecil itu sangat rawan Sebangsa kutu daun Yaitu apis ya teman-teman Hamat, trips Dan lalat buah Disini semua Tersangkut dan untuk membasmi hama-hama itu Pake kurakron ini ya teman-teman Semua akan mampus dengan kurakron ini ya teman-teman Makanya Tapi kalau umuran masih umur 5 hari setelah tanam Itu sebaiknya dikasih sedikit aja Karena ini sangat manjur ya teman-teman Obatnya Setelah 2 tetes Nah ini sudah Macam itu ya teman-teman Jangan terlalu banyak-banyak Karena masih ukuran di tanaman cabai ini Masih masa-masa vegetatif ya teman-teman Di bawah pembungaan Kita aduk aja Kalau masih tanaman masih kecil Saya memakai semprotan macam ini Tapi kalau udah nanti Kalau udah ribu udah besar Pake tanki ya Karena tankinya di rumah Tapi gak bawa ya Saya sengaja pake ini Oke teman-teman Sudah selesai penyemprotan dan pemumpukan Pada tanaman cabai yang Masih umur 5 hari setelah tanam ini ya teman-teman Dan cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Hanya itu yang saya bisa bagikan Ke teman-teman Dan teman-teman yang masih menemukan channel saya Atau masih bergabung di channel saya ini Mohon dukungannya Yaitu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Jangan ragu untuk jadi petani Karena petani itu Diuji kesabarannya dan terbukti penghasilannya Itulah bangganya jadi petani Oke teman-teman cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax